Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia, Joni Supriyanto, kini mempersiapkan kemampuan para atlet mereka dalam rangka Pesta St. James yang akan memperkelar 2019 mendatang. Dalam kesiapan menegasin James itu, menurut Joni, pihaknya terus mengagendakan kegiatan bulanan untuk meningkatkan kualitas para atlet penembak di semua kategori usia, termasuk melakukan kegiatan kejuaraan nasional untuk mempersiapkan atlet secara maksimal. Demikian hal tersebut disampaikan Joni Supriyanto ketika melakukan jumpa persi yang berlangsung di lapangan tembak Senayan pada Rabu 19 September 2019. Baik, sehingga semangat berkompetisinya menjadi semakin banyak yang berlulang, bertanding, otomatis menjadi banyak pilihan bagi kita, bagi PP. Kemudian untuk menembakannya skornya sangat jelas, semua pemain ada di skor. Siapapun yang skor yang paling tinggi, siapapun yang terbaik, yang terbaik, dan kita hari ini sedang tese, sedang melapas untuk di-game. Tapi sekalagi kita menemukan bahwa siapapun yang skornya lebih baik daripada pelatang itu, dia akan berlulang di sini. Semua berlulang. Jadi ini tiap bulan akan kita lakukan pertandingan. Dan siapapun akan berlulang ke buah tiga Indonesia ke SIGIPS. Entry Bidenen sudah. Entry Bidenen sudah, kita entry Bidenennya sudah 200 persen. Kita gini bukana, kita masih ada geluasa di 200 persen. Tapi dari beberapa kali lomba, dari 200 persen itu orangnya gula balik. Semua pemblor ikut. Jadi itu, hanya tidak semua pemblor ikut dalam semua nomor. Nah, hari ini masih dalam pergataan. Tapi jelas, kebanyakan kita punya kotak. Kita punya kotak-kotak, kita punya kotak-kotak, kita punya kotak-kotak. Tapi semua, semua, semua provinsi yang mengikuti. Tidak semua nomor. Karena ini sesuatu yang paling membuat dan kesediaan atlet semacam masing-masing. Masih, ini masih kotak. Masih, buat masing-masing. Masih, tadi apa yang belum, lomba ini dalam langkah mencari kebanyakan ini ada, kita punya atlet di luar yang belum jari lomba. Terima kasih telah menonton!